Halo Gads, kali ini kita di Kemlagi Mojo Kerto. Pekerjaan kali ini adalah mesing ulang antena caleks jumbo 5x5 per 8 lambda, dan akan ditambahkan lagi 1x5 per 8. Jati total 6x5 per 8. Untuk proyek kali ini lokasinya ada di sebuah kantor dengan pendopo yang sangat indah. Dengan tower rectangle atau segi 4 yang tingginya 40 meter. Menggunakan kabel koaksil Endru Helix 7 per 8 inci. Menggunakan antena caleks jumbo dari AJP Airf Equipment. Sebuah antena vertikal terbaik dari AJP dengan kemampuan menghandle power 5 kW. Antena ini menggunakan konektor type DIN yang menjamin kandalan dan handling power dirancang untuk ribuan Watt. Jika Anda tertarik menggunakan antena untuk eksperimen, untuk home base, home track, Anda bisa menghubungi kami. Kami menyediakan berbagai antena untuk hobi radiokomunikasi Anda. Kami juga mengerjakan berbagai hal tentang radiokomunikasi, dari perencanaan, pendirian tower, perawatan tower, pemasangan antena, maintenance antena, baik komunikasi maupun broadcast. Kami sudah catat kontak kami di deskripsi. Anda bisa hubungi kami sekarang juga. Kembali ke proses matching ulang antena ini, yang pertama dilakukan adalah deep kabel koaksil, karena beberapa waktu lalu kabel kaosialnya dipotong oleh teknisi lain. Untuk cara deep kabel Anda bisa cek di video sebelumnya. Proses matching antena ini tidak bisa dilakukan sendiri, minimal 2 orang, karena dimensi antena ini sangat besar dan panjang. Panjang antena ini 9 meter lebih, tetapi setelah ditambahkan satu bagian lagi, panjangnya mencapai sekitar 11 meter. Sehingga untuk setting antena ini kami kerjakan bersama 3 orang. Yang perlu diperhatikan juga adalah tempat untuk setting harus luas. Dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, tentu dibutuhkan alat-alat yang presisi, terutama untuk analyzer antena. Untuk penambahan satu seksion lagi, yakni satu pembalik pase dan whip 1x5 per 8 lambda, kita pasang di bagian atas. Saat ini panjang antena ini sudah mencapai 11 meter. Untuk pemasangannya, kita lepas whip bagian paling atas, kita ganti dengan satu set pembalik pase dan whip 1x5 per 8 lambda. Tentu terlihat sangat mudah, tetapi secara teknis pasti memerlukan perencanaan dan perhitungan yang tepat. Sehingga bisa kita pasang plug and play. Setelah didapatkan nilai pengukuran yang tepat, baik dari nilai SWR, impedansi, DB, dan parameter yang lain, kita lakukan pengencangan baut-baut penyambung dan pengunci. Juga kita cek dan jika perlu, kita lem isolasi untuk menjaga performa dan durabilitas, sehingga antena aman dari air hujan maupun hempasan angin. Untuk proses pemasangan antena, antena ini sangat sulit, Mas. Selain dimensi dan berat antena, kita juga harus mengangkat kabel HALIEX 7 per 8 sepanjang 40 meter, memerlukan pemasang antena yang handal dan berpengalaman, dan tim yang solid. Yang harus diperhatikan juga adalah, antena harus tegak lurus. Hal ini perlu agar didapatkan pola pancaran yang merata. Coba lihat, bro. Segini besar kabel yang digunakan untuk antena ini. Kenapa pula harus menggunakan kabel sebesar ini? Tentu saja agar didapatkan hasil terbaik. Karena ketinggian antena ini sekitar 40 meter, tentu kabel yang dibutuhkan lebih dari itu. Padahal, semakin panjang kabel, semakin besar pula redaman atau losses. Maka dibutuhkan kabel dengan nilai redaman yang seminimal mungkin. Dan juga, kabel yang besar akan mampu menghandle power yang semakin besar pula. Untuk pemandangan lingkungan sekitar dari atas tower, Anda bisa simak di video ini. Sampai jumpa di video ini. Ini kosel segera semala ada motel jawa bisa maak. Turut lo, bro. Biasa nih, biasa nih. Turut, turut. Bisa kosong ototan. Kalu, apa nih yang anda yang ini lakukan? Seperti, sepertinya saya semokat makanya jauh ini. Turut. Biasanya ya. Turut. Pakai kotor, aneh radio. Risi, Risi. Biasa nih bro? Biasa nih Biasa nih Biasa nih Biasa nih Biasa nih Biasa nih Ganti 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 apa nih? Iya-iya tau, cuma nguluhi Santai nguluhi orang terjadah gani Orang kebanyakan ganti 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 Begitu Tak tambahin duit Tambahin duit Pasin Pasin Yang temu Oh Oh Bingin Terima kasih sudah menonton Jika video ini bermanfaat Silahkan subrek dan simak juga video yang lain